Selamat datang di minggu ke-6 Kuliah Penir Di sini kita akan membahas tentang dialog Jadi apa itu dialog? Dialog adalah window kecil yang muncul di smartphone user untuk meminta user memutuskan sesuatu menginputkan informasi tambahan ke dalamnya. Biasanya dialog tidak memenuhi layar dan sebagian saja dan dialog akan fokus terus hingga user melakukan action Penggunaan dialog diatur tersendiri di bagian material design ada website-nya Anda bisa buka di sini akan saya tunjukkan contoh-contoh aturan-aturan penggunaan dialog. Mari kita lihat yang pertama adalah ada jenis dialog yang modelnya alert simple saja berupa text ada action yang bisa diterapkan, action positif, action negatif seperti itu. Kemudian ada dialog model simple dialog model simple ini menampilkan item-item yang bisa langsung Anda klik. Ketika Anda klik itu akan dianggap sebagai pilihan pilihan atau keputusan Anda jadi kalau saya klik item 1 maka smartphone atau aplikasi akan menganggap Anda memilih item tersebut tanpa harus menekan tombol action kemudian yang ketiga adalah confirmation dialog confirmation dialog pilihan-pilihannya disajikan dalam bentuk radio button seperti ini kemudian Anda harus memilih salah satu lalu ada dua tombol action di bawah untuk menentukan atau meng-cancel pilihan Anda oke kemudian penggunaan dialog biasanya dialog dipakai untuk sesuatu yang critical atau menanyakan keputusan ya meminta keputusan dari user sebagai contoh ini ada do and don't-nya setelah ini nah ini ada contoh ini alert dialog jadi ini sesuatu yang critical Anda harus memutuskan mau cancel atau discard kemudian ini simple dialog dimana apa yang Anda pilih ini ya akan dianggap keputusan Anda langsung tidak ada tombol action di bawahnya dan yang ketiga adalah confirmation dialog dimana Anda memilih salah satu pilihan lalu tekan cancel atau oke nah kemudian ada do and don't yang tadi saya sebutkan ya misalkan yang contoh disini adalah penggunaan title penggunaan title disini mensyaratkan bahwa dialog harus brief ya jelas dan bisa berupa pertanyaan nah hindari penggunaan dialog yang meminta maaf seperti ini ya dialog yang model alarm atau dialog yang ambigu pertanyaannya contoh ya ini dialog yang contoh yang baik ya use location service ya blablabla agree atau disagree ya artinya kalau saya agree artinya saya setuju menggunakan location service disagree artinya saya tidak setuju apabila aplikasi mengakses location service daripada yang satu ini ya ini hindari yang seperti ini ini pertanyaan yang ngebegu are you sure are you sure about what ya tidak jelas ya sehingga kita bingung mau menjawab apa oke jadi ada banyak ya misal ada banyak yang harus anda perhatikan dalam penggunaan dialog ya contoh yang kedua adalah button bisa diletakkan side by side seperti ini atau diletakkan stack oke nah silahkan dibaca lengkap di website ini tentang aturan-aturan penggunaan dialog oke setelah ini saya akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang metode yang dipakai untuk menciptakan dialog di Android Studio ada dua metode pertama adalah menggunakan alert dialog builder dan yang kedua menggunakan custom dialog atau dialog fragment alert dialog builder ini adalah semacam kelas bantuan ya dimana anda harus mengisikan beberapa property ya beberapa parameter kemudian dialog akan diciptakan automatis ya tentu saja untuk alert dialog builder kita tidak bisa mengatur dengan leluasa tampilan dialog di layar ya karena sudah disediakan template-nya sedangkan kalau anda ingin membuat tampilan sendiri membuat tampilan dialog sendiri anda bisa menggunakan custom dialog atau dialog fragment dimana anda membuat layout sendiri kemudian anda pakai sebagai tampilkan sebagai dialog oke untuk alert dialog builder beberapa parameter yang harus disiapkan yang pertama adalah harus ada judul kemudian isi isinya entah model alert simple atau confirmations ya kemudian yang ketiga adalah ada bisa diberi bisa diberi action button maksimal ada 3 action button yang bisa diberikan disini yang pertama adalah positif negatif dan netral oke oke yang lain